Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi pada kesempatan kali ini saya ingin review mobil dari Toyota Corolla Twin Cam yang pernah saya review sebelumnya yang dibeli seharga 4 juta nah sebelumnya itu kan kalau yang dulu itu belum di chat keadaan yang benar-benar baru dibeli nah sekarang Twin Cam udah di chat baru langsung diganti velok dan kita lihat hasilnya simak terus nah ini dia tampak hasil dari Toyota Corolla Twin Cam yang baru saja beres di chat nah ini hasilnya ini belum digosok oleh confonnya masih baru beres nah ini bisa kita bandingkan dengan vlog saya sebelumnya yaitu Twin Cam yang sebelumnya belum di chat ya jauh sekali bedanya sekarang sudah mulus nah kalau ini paman saya lupa nyimpen semprotan air dari water pump untuk kaca jadi belum terpasang nah bisa kita lihat ini sampingnya pengecetannya pun di rumah tidak ke bengkel chat ya jadi menggunakan tenaga pengecet saja yang dipanggil ke rumah itu pun masih orang Bandung gitu masih orang dekat nah ini bagian atasnya yang diubah sih hanya ceket saja kalau seperti lampu lampu atau kaca tidak diubah nah ini bampernya disknya sebelumnya itu ada warna merahnya sekarang dihitamkan kalau dalamnya masih sama cuman sekarang masih lebih lebih rapi kelihatannya seperti kalau yang sebelumnya itu cukup acak-acakan dalamnya nah bisa kita lihat hasil yang cukup memuaskan untuk biaya sekitar 5 juta ya ini juga bukan chat saja tapi sama mengelas plat-plat yang sudah kropos nah ini bagasi belakangnya tampak dari bawahnya sudah lumayan ini bagasinya lebih rapi daripada sebelumnya jadi beda ya kalau meskipun mobil tua kalau chat baru itu kerasa banget lebih klasik antiknya itu lebih kerasa aura klasiknya itu lebih kerasa gitu ini adalah cut machine beruntung mendapatkan Corolla Twin Cam yang berwarna putih karena menurut saya yang paling bagus itu apalagi sekarang zamannya mobil yang banyak warna putih yang paling bagus cocok untuk Twin Cam itu warna putih dibanding hitam atau dibanding yang lainnya menurut opini saya nah bisa kita lihat ini tampak depan dari Corolla Twin Cam nah ini yang paling saya suka itu velgnya ya berbeda dengan yang sebelumnya itu masih velg beli dari sisi jalan gitu lah dari pinggiran jalan nah kalau ini ini bekas dari Jess RS bosnya peman saya pelg BBE sering 17 dibalut dengan ban Achilles berukuran 205 per 45 cukup tipis kesan sporty dan gagahnya dapet bannya pun beda dengan pelg sebelumnya jadi sudah menempel dengan pelgnya langsung diterapkan di Corolla Twin Cam ini yang belakang pun sama kalau untuk yang depan lebarnya tadi 7,5 inch kalau ini 8,5 inch bannya ya masih lumayan lah dibanding yang sebelumnya cukup memuaskan sih hasilnya intinya tidak mengecewakan meskipun pengerjaan lumayan lama ya ini dari bulan Februari kalau gak salah baru beres sekarang karena pekerjanya gak setiap hari datang gitu ada gak adanya gitu nah ini tampak dari samping Corolla Twin Cam kesan elegannya sudah dapet ya jika chatnya baru ya jadi intinya pengecatan di rumah itu jadi terkontrol gitu berbeda dengan misalnya disimpan di bengkel orang lain kita kan gak tau lasnya bagaimana jadi kalau di rumah sendiri itu si plat-plat yang kropos itu bisa benar-benar kita detail pengelasannya jadi tebal lagi aman gitu kalau untuk jangka panjang ya mungkin itu saja vlog dari saya kali ini terima kasih yang sudah menyimak jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkembang selamat menikmati Terima kasih.